Menurut kami, kejadian Banpol masuk ke lokasi itu adalah benar adanya dan kami juga punya bukti rekaman pengakuan Banpol yang menceritakan kejadian tersebut sedang berkomunikasi sama seseorang, gitu kan. Tidak ada lagi alasan untuk menilai bahwa kejadian Banpol ini tidak ada, itu tidak ada alasan lagi. Terima kasih telah menonton! Nah, sekaligus menjawab pertanyaan Kak Heri, ini hadir, saya hadirkan langsung adalah direksi-direksi di perusahaan saya nih. Nah, ini ada Pak Afriyadi, ini adalah salah satu direksi di perusahaan saya, ini ada Pak Ipiandi Mahmud, dan ini salah satu direksi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepada kuasa hukumnya, Mr. Danu, Mr. Danu yang saya hormati. Jadi, gini kan, ini menjadi ganjalan atau mis-unstanding dari banyak netizen. Dan kawan-kawan saya di belakang sana, dan itu jumlahnya saya kira ribuan orang, kalau saya jumlahkan. Bahwa kita masih skeptis dengan adanya, misalkan Banpolnya. Kalau Banpol dikatakan kemudian ada dan menyuruh Danu, lalu menyuruh Danu membersihkan. Artinya, kita skeptis bahwa Banpol ini, kita mengasumsikan bahwa menjadi juru kunci utama yang dikatakan seakan-akan. Karena, apa kemudian korelasinya Banpol menyuruh saksi untuk masuk dan membersihkan. Seakan-akan ini adalah, seakan menghilangkan kicap dan sebagainya. Ini anggapan atau asumsi dari para netizen yang akan ya. Nah, apakah kemudian, ketika dan disuruh masuk dan membersihkan, dan Yosef dan Mulyana itu, dan beberapa ya, saya juga masuk juga, dan itu baru diketahui-ketahannya akhir ini. Apakah ini secara hukum, memang ini melanggar? Atau tidak, kira-kira? Oke, saya jawab langsung ya, Bang. Terima kasih, Bang Yahya dan subscribernya. Jadi, terkait Banpol, kita coba kita runut satu-satu ya. Kejadian Banpol ini dialami oleh Danu. Dan Danu saat itu diminta oleh keluarga dalam hal ini, Kang Yoris, untuk menjaga TKP. Baru satu hari berselang kejadian, sehingga rumah itu masih seperti awal. Banyak barang-barang, banyak apapun. Itu lah kekhawatiran keluarga, siap, jangan sampai ada orang nyelonong, mengambil sesuatu, dan lain-lain. Itu yang pertama. Sehingga Kang Yoris meminta Danu untuk standby, jaga-lihat lokasi lah. Nah, Danu di sini standby di SMA. Gitu ya, di SMA. Ketika itu, Banpol itu datang. Dan Danu sempat foto, ada orang yang masuk dalam TKP, dan dilaporkan ke Yoris. Gitu ya. Nah, setelah itu, Danu bersama Banpol masuk ke dalam TKP. Kan gitu. Yang buka rumah Banpol, yang menyuruh Danu membersihkan kamar mandi dalam hal ini bak adalah Banpol. Gitu. Sehingga, menurut kami, kejadian Banpol masuk ke lokasi itu adalah benar adanya. Dan kami juga punya bukti rekaman, pengakuan Banpol yang menceritakan kejadian tersebut sedang berkomunikasi sama seseorang. Tidak ada lagi alasan untuk menilai bahwa kejadian Banpol ini tidak ada. Itu tidak ada alasan lagi. Terus yang kedua, apakah melanggar atau tidak melanggar? Kalau menurut kami, TKP itu kan harus steril. Tidak boleh dimasukkan oleh orang-orang, apalagi sipil, tanpa seizin atau pendampingan dari polisi atau penyidik. Sehingga pertanyaan kami, Banpol datang ke lokasi atas surhat siapa, atas perintah siapa, tujuannya apa, dan lain-lain. Gitu. Makanya kami di sini selalu menyampaikan bahwa kejadian ini adalah fakta dan ini adalah temuan yang harus kita sampaikan kepada penyidik. Mau penyidik itu bilang ini perlu atau tidak perlu, silakan saja. Dan masyarakat kan sekarang sudah pintar. Kalau saya lihat komen-komen di tuber tuh malah kadang-kadang masyarakat yang analisanya luar biasa. Kami ini jujur, kami juga banyak membaca komen karena kami juga perlu masukan-masukan dari masyarakat. Apalagi masyarakat ini menganalisa dari awal kejadian sampai hari ini. Sehingga menurut saya ya bukan salah atau benar, tetapi hal ini harus dituntaskan, harus diperiksa sedemikian rupa gitu loh. Kalau bicara ini adalah saksi konci dan lain-lain, itu juga saya rasa tidak perlu kita sampaikan bahwa ini saksi konci. Tetapi ini cukup sebagai saksi karena semuanya punya komposisi yang sama. Danu dalam hal ini juga menurut kami bukan saksi konci, tetapi ini saksi. Kalau saksi konci itu sebetulnya lebih kepada orang yang melihat pada saat pelaku melakukan sesuatu. Nah ini kan sering saya sampaikan nih, kalau dulu ada komentar, segera tetapkan Danu sebagai tersangka. Menurut kami itu juga tidak benar. Tetapi yang terpenting, yang sebenarnya bagus adalah segera periksa banpol tersebut, apa dan kenapa, tujuannya apa, masuk ke dalam TKP. Seandainya saat itu nggak ada Danu, dia tetap akan masuk dong. Dan dia tetap akan menguras kamar mandi sendiri dong, kan gitu. Nah ini yang mesti diterusuri. Tetapi yang lebih penting menurut kami, ada saksi-saksi yang benar-benar mengetahui dari jam 12 malam itu sampai jam 7.30 pagi. Nah itu yang paling penting menurut kami tuh. Karena memang saksi itu ada. Ada ya? Ada saksi itu ada. Dan kami sudah, salah satu saksi pun sudah ketemu sama kami gitu loh. Gitu kan? Baik, terjawab. Yang berikutnya kan begini. Bahwa ketika pemulihannya ini masuk, kemudian Pak Yosef masuk ya, itu kan ditemani oleh kanit dan penyidik. Iya. Yang kita tahu, yang kita diskusikan bahwa ketika ada gariskan itu kan siapapun tidak ada hak untuk menurut kami. Kecuali penyidik itu memang dikonstruiskan oleh tim satu penyidikan barangkali begitu ya. Iya, betul. Nah, ini kan seakan-akan ini hanya kanit dan penyidik satu ya. Apakah ini salah atau dibenarkan? Terima kasih.